Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual sederu bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bau kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jaringnya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembut tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembut tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Terima kasih telah menonton!